Kita punya informasi apa lagi Mi? Ya, kita beralih ke informasi lainnya ini di mana Menristek Dikti Muhammad Nasir telah membuat larangan penggunaan botol sekali pakai di lingkungan kampus. Nah, hal ini dilakukan untuk mengurangi sampah plastik. Ya, hal itu disampaikan Menristek Dikti saat berada di Universitas Tiku Bang Semarang, Jawa Tengah. Dirinya mengapresiasi pihak kampus yang sudah mengurangi penggunaan plastik, seperti menggunakan gelas untuk minum dan juga meminimalisir pemakaian backdrop dari plastik. Menristek juga meminta kepada seluruh kampus di Indonesia untuk menjalankan pencanangan zero plastik. Selain itu, pengurangan sampah plastik juga menjadi salah satu fokus pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin lima tahun ke depan. Menristek Dikti telah melakukan penelitian mengenai bahaya limbah Sungai Citarum yang menurut studi dari luar negeri menjadi sungai terkotor di dunia. Maksudnya saya keluarkan kebijakan di Kabupaten Joko Widodo Maruf Amin lima tahun ke depan dan menikmati siru plastik untuk diri kampus di Indonesia. Saya sangat senang sekali di Pak Ali, terima kasih Unisbang, tadi kita ditamati pekerjaan minumannya, sudah pakai gelas, terima kasih. Semuanya, backdropnya sudah tidak pakai plastik, ini harus kita zero plastik. Setuju, soalnya itu ramah lingkungan. Ya, tapi kan sampahnya, kan kalau dibuang sembaringan tidak bisa memutar mereka, apalagi di teranah-teranah itu. Ya, itu tujuannya adalah zero plastik ya, tapi ya memang masalah sampah plastik ini sudah sangat mengemuka, bukan hanya viral di Indonesia, tapi juga memalukan Indonesia karena ternyata kita adalah penghasil sampah plastik terbesar kedua loh. Nah, itu dia dan itu menjadi keprihatinan karena sampah plastik kita, sampah yang dihasilkan di daratan, ini kemudian bocor, ataupun juga ternyata tidak hanya di darat efek buruknya, tetapi juga sampai ke laut. Kita tahu kan, akhir-akhir ini sering sekali kita temukan adanya hewan laut. Gunungan sampah juga di laut. Nah, itu hewan laut yang mati karena makan sampah plastik.